Intro Oke teman-teman Welcome back to my channel Bima Pertapan Nah teman-teman Pada kesempatan kali ini Saya ingin memulas Tentang fakta Orang yang Pohonnya lebih dari satu Atau tumbuh lebih satu Faktanya seperti apakah Umbi Ketika ia dorman Nah ini teman-teman bisa melihat Disini Pohon yang terlihat sudah dorman Itu yang masih Tersisa itu ada empat Sebenarnya ini pohonnya ada lima Namun sebelum lanjut Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe Channel Bima Pertapan Dan juga share ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian tahu Tentang apa itu porang Dan ikut membudidayakannya Nah ini teman-teman Kita bisa lihat Ini sebenarnya Itu porangnya itu Cuma satu dulu teman-teman ya Cuma satu Tapi Karena waktu itu Dia itu rusak Dan Akhirnya Terpecah Umbinya terpecah Dan Tumbuh menjadi Beberapa pohon Nah sekarang kita Mau bongkar Dan kita lihat Seperti apakah Umbinya Nah Ini sebenarnya satu Ini teman-teman bisa lihat Ini umbinya tetap utuh teman-teman Sebenarnya umbinya itu menjadi satu Nah ini kita lihat Oke pelan-pelan mas Bimo Pelan Awas Nanti kalau kena Dia hanya rusak Oke Oke Nah Kita cari Terus Terus mas Terus cari mas Oke oke Itu tanah mas ya Tanah Oh ada umbinya mas ya Oh pantasan Mas Lalu mas mas Itu cangkulnya menghalangi Menghalangi pandangan itu Tolong dikondisikan mas Aduh Aduh Ini gimana Ini Nah Kok Dielus-elus ya mas Nah Oke Nah ini teman-teman bisa lihat Nah keadaan umbinya ini tetap utuh teman-teman ya Ini Oke Oke Nah ini biasanya Rata-ratanya Itu Sekitar 2 on teman-teman Sekitar 2 on Nah ini teman-teman bisa lihat Yuk kita patahkan Oke kita bersihkan dulu Biar teman-teman bisa melihat jelas Keadaan umbinya sebenarnya Nah Sebenarnya ini satu Oke Kemudian kita patah Nah Nah untuk matanya Untuk mata Mata tunasnya Itu mereka juga mempunyai Mata tunas sendiri-sendiri teman-teman Nah Nah Ketika sudah dipatahkan nanti Apakah ini Tidak akan rusak mas Nah untuk Yang seperti ini Tidak Saya rasa tidak rusak Ini kan Bisa lihat teman-teman Oke Kita bersihkan Dan Untuk selanjutnya nanti Ini tetap Bisa menjadi benih Nanti akan saya sendirikan Dan saya mau perlihatkan Ketika teman-teman semua Seperti apa Ketika Umbi ini nanti Ditanam Jadi Terobsesi boleh Tetapi Untuk tergesa-gesa Dalam memilih benih Dan juga Menyiapkan media tanam Lebih baik Bener-bener sharing Ke ahlinya Jadi Saya tegaskan Ke teman-teman Bahwa Misalnya Youtube Menjadi acuan aja Untuk kenyataan Realnya Lebih baik kita sharing Ke para Ahli-ahlinya Karena Ketika Harapan Tak sesuai kenyataan Pahit rasanya guys Ya ampun Aduh Oke teman-teman Sedikit Kocohan ini Semoga bermanfaat Dan menjadi Inspirasi Ke teman-teman semua Dan Sampai ketemu Di lain video Dan sampai ketemu Di lain waktu See you Sampai ketemu